Setelah sempat buron, aparat Polres Magelang kembali ringkus terduga penembakan acak yang terjadi awal April lalu. Saat ini polisi telah amankan dua orang terduga yang merupakan kakak beradik. Namun sang kakak telah ditangkap lebih dulu. Sebulan berlalu, polisi belum juga tetapkan tersangka dalam kasus ini. Kedua terduga justru tengah jalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan. Jadi saya menangani satu kasus yang sedang terjadi di sini yaitu penembakan yang diduga dengan melakukan senjata angin. Tetapi tiba-tiba itu ternyata saya juga mendapatkan tindak pidana-tindak lain yang terjadi di wilayah saya. Aksi teror penembakan acak terjadi di kawasan Pecinan, Kota Magelang. 13 warga menderita luka tembak yang diduga berasal dari senapan angin. Agung Nugroho melaporkan untuk NET. Di informasi lainnya, tiga terpidana mati asal Lapas Balerang Tembesi, Batam dipindahkan ke Lapas Batu, Nusa Kambangan. Hingga kini belum bisa dipastikan, apakah ketiganya masuk dalam daftar eksekusi mati tahap 3? Dengan menggunakan kendaraan transpas, tiga terpidana mati kasus narkoba tiba di Dermaga, Wijayapura, Cilacat, Minggu Malam. Ketiganya dipindahkan dari Lapas Balerang Tembesi, Batam ke Pulauan Riau. Untuk ditempatkan di Lapas Batu, Nusa Kambangan. Sebagai bentuk perang terhadap narkoba, dalam waktu dekat, Jaksa Agung pun berencana kembali melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba. Namun hingga saat ini belum ada rilis resmi terkait waktu pelaksanaan dan daftar nama terpidana yang masuk dalam tahap eksekusi mati tahap 3.